Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal lihat beberapa tim rekomendasi gue untuk dimainin pas Retro Cup. Jadi Retro Cup ini bakal ada seminggu ini. Dan disini bedanya dengan Cup lain adalah sama kayak Open Great League. Persis, bedanya cuma kita cuma boleh pakai 15 typing pertama. Yang pertama keluar dari Pokemon. Jadi ada 3 typing yang di-ban, yaitu Dark. Itu baru muncul di Gen 2, Steel dan Fairy. Jadi itu typing-typing yang muncul belakangan. Jadi kalau kayak kalian tahu, Clivable sebelum ada Fairy datang di Gen 6 kalau nggak salah gue ya, apa Gen 5, itu kayak Clivery, Clivable. Tepatnya Clivable juga itu typing-nya bukan Fairy doang, tapi typing-nya sebenarnya normal. Ya kayak begitu. Atau Magneton, dulunya itu bukan Steel Electric, dulunya cuma Electric doang. Jadi typing-typing ini baru diperkenalkan dan di-implementasikan ke Gen-Gen sebelumnya. Jadi aslinya itu cuma ada 15 typing. Oke, jadi pengaruhnya apa nih? Kalau Dark, Steel sama Fairy hilang. Oke, yang obvious dulu. Karena Dark hilang, berarti para Ghost kuat. Para Ghost jadi kuat banget. Dan apalagi yang kuat. Yang kuat itu Normal type. Karena Normal type, walaupun memang sama-sama ngalahin Ghost. Dengan Dark, tapi Normal itu rata-rata kalah sama Dark type. Jadi dengan Dark type hilang, juga Normal type juga makin kuat. Oke. Berikutnya kalau Steel type, akibatnya apa? Kalau Steel type hilang, para Rock type, para Ice type, para Flyer itu jadi jauh lebih kuat. Terus kalau Fairy hilang, para Fighter lebih kuat. Jadi rotasinya gimana nih? Simpelnya begini. Kita punya Normal. Normal sama Ice. Ngalahin Ghost Flying. Terus Ghost Flying, ngalahin Fighter. Terus Fighter juga balik ngalahin Normal Ice. Kurang lebih begitu ya. Puterannya, cycle-nya begitu doang. Oke. Jadi kalau kita lihat di Retro Cup Ranking, yang satu nya Likitang. Gak heran, ada Warren, Trevenant. Jadi kayak rata-rata yang meta-meta yang normal itu semuanya naik. Jadi yang menarik itu cuma disini Regirock, yang biasanya kurang muncul. Di Great League secara umum, tapi disini muncul karena pertama Regi Steel gak ada. Dan kedua ya, counternya makin berkurang kan. Yang bikin Regirock gak laku itu bukan cuma karena dia lemah sama counter user, tapi dia juga lemah ketemu Steel type. Dan Steel type rata-rata bisa ngelakuin tugasnya Regirock jauh lebih baik. Jadi Regirock ini jadi naik. Karena sayangannya berkurang. Dan ya, kalau kita lihat juga begitu. Ada Regi Ice juga. Snorlax, Castrom, segala macem. Ini dokuin juga masih tinggi. Jadi kita lihat ini masih begini-begini. Jadi metanya gak banyak berubah. Tapi secara umumnya begitu. Kita muter-muter ya. Dan kalau kalian lihat ini, kayak Fighter agak rendah ya. Turunnya. Kenapa agak rendah? Kan normalnya banyak banget sama Ice. Ya, karena gimana pun Fighter itu sama normal sebenernya agak tipis. Kayak Medichem, Law Nikitung dia perlu nge-shield. Sama banyak banget kan. Kalau kalian ini, counternya kayak ghost-ghost begini banyak banget nih di atas. Makanya Fighter-Fighter agak turun. Oke. Itu secara overview, secara umumnya aja. Dan ayo kita lihat beberapa kombinasi timnya dulu. Oke, seperti biasa. Gue bakal ada lead, save swap sama closer. Jadi gue punya 6 tim disini kalau gak salah gue ya. Ini tim pertama. Jadi nama timnya itu double shield sesuatu. Kita timnya pilih leaky atau gridon di lead. Terus kita punya hypno sama process. Gue suka pakai shadow hypno untuk sebagai save swap. Gue pakai double punch. Juga punya ice punch. Sama thunder punch. Jadi kita bisa ngalahin warrain. Dan untuk kalau pakai ice punch, dan ice punch itu buat para flyer sih pada umumnya. Dan kita bisa ngalahin crash juga. Simple ya. Jadi kita cuma stay di lead umumnya. Kalau kita ketemu fighter lead, kita bakal swap ke hypno. Oke. Jadi cerita dulu. Jadi tahun lalu nih, gue lupa nih season 8 kayaknya ya. Season 8. Apa season 7 GBL, gue lupa. Itu jadi gue baru pertama ke hit legend kan. Berarti season 6 ya. Berarti. Eh season 6. Berarti season 7. Nah itu gue mainnya santai. Akun kecil gue udah legend. Terus akun utama gue main santai-santai aja. Main ngasalan-ngasalan doang kan. Mikirnya pasti legend ini. Akun kecil aja gampang. naiknya pas waktu itu kan pede banget. Terus ternyata keluarga gue ada yang sakit gitu. Terus kayak gue mesti keluar kota. Dan gue masih belum legend. Gue masih jauh banget. Karena gue mainnya ngasalan-ngasalan. Terus sinyalnya jelek banget di luar kota waktu itu. Udah panik dong. Waduh gak jadi legend dong season ini. Malu dong. Kesannya gitu dong. Terus saya tokam balik. Gue pake tim ini. Dan untungnya gue climb dari 2300 naik legend kayak dalam 5 hari gitu. Jadi kayak lumayan lah ya. Dan menurut gue tim ini juga masih lumayan kuat. Waktu itu gue pake likitang. Tapi kalau sekarang udah ada gridon kalian juga bisa pake gridon. Ingat situasinya. Kalian gak pernah shield lead kalian. Cuman swap kalau ketemu fighter. Pokoknya apapun yang ngehard counter kalian kalian swap. Kalau kalian gak perlu nge-swap delete biarin aja. Tugas kalian cuman menangin shield aja. Double 2 shield hypno lawan 1 shield lawan atau 2 shield frost last lawan 1 shield lawan. Pokoknya selama black backline kita punya status shield lawan dan lebih banyak dari lawan kita umumnya bisa nge-swap. Apalagi frost last. Frost last kuat banget. Kalau cuman 1 lawan 0 shield. Oke. Itu tim. Pertama aja dia pilih untuk double shield sesuatu. Kita pilih aja mau shield siapa. Oke. Nice. Tim berikutnya adalah tim yang meta banget. Jadi variannya banyak ya. Untuk leadnya kalian bisa pilih Trevenant atau Altaria. Dan disini seperti biasa Warren bakal kuat banget. Trevenant warren itu adalah core yang sangat umum. Sangat kuat banget. Dan backlinenya bakal kayak fighter aja. Jadi kalau kalian liat Trevenant warren sama Deoxys atau plus Medichamp itu tim open great league banget. Dan kepake juga disini. Atau kalian bisa pilih Regiroc sebagai save swapnya. Regiroc itu save swap salah satu yang paling bagus ya. Karena dia cuman kalah sama fighter doang. Dan karena fighter posisinya kurang banyak ada fighter. Jadi kayak Regiroc jadi bisa viable juga. Terus kalian juga kalau gak mau pake Trevenant kalian juga bisa pake Altaria. Simple ya. Oke. Jadi timnya dia super meta. Sama side note kalau kalian pake Deoxys kalian pake Rockslide ya. Jadi kita gak perlu kita gak banyak asa untuk pake Thunderbolt karena rata-rata target Thunderbolt kita itu sebenarnya Steel Type biasanya. Nah gebuknya netral. Kalau enggak kan resist semua tuh. Jadi kita pake Rockslide bisa gebuk murain bisa gebuk Altaria jadi lumayan enak ya. Oke itu untuk Deoxysnya. Sama untuk Altaria kalau kalian gak punya yang Legacy Moonblast kalian pake Dragon Pulse juga atau pake Desert Glim itu gak apa-apa. Atau juga yang mempunyakan kepake Dragon Breath sama si Sky Attack-nya doang. Kalau untuk dapetnya Giroc gimana 1500 itu dulu tahun 2018 kalau gak salah gue ya apa 2019 itu dulu ada di box. Jadi kalau mungkin kalian punya teman-teman yang main udah lama coba tainin aja punya ada Giroc dari Cardus apa enggak yang level 15 kalian bisa trade. Next tim ketiga itu timnya normal banget jadi kita ada varian yang kita bisa pake 3 normal type kita bisa pake Elite Noctowel terus kita juga bisa punya untuk belakangnya simple ya save shopnya pilihannya kayak tadi dikitang atau gridon dan untuk close artnya kalian bisa pilih Shadows Norlax atau kita bisa pake Castform bedanya apa kalau Shadows Norlax itu pressurenya lebih sakit leaknya sakit banget karena ada shadow dan body slam juga sama body super powernya jadi sakit tapi Castform lebih reliable lebih ke nge-spam move karena dia punya body slam bukan sorry dia punya weather ball dia bisa punya 2 weather ball kan jadi dia punya weather ball normal sama weather ball rock jadi nge-pressurenya enak banget atau kalau kalian gak punya legacy yang weather ball rock kalian bisa pake energy ball dan itu juga oke simple ya timnya jadi kita punya 2 normal berarti kita propode guard buat normal type kita bisa pake 2 flyer salah satu dari flyer ini untuk ngelawan fighter gitu doang simple oke dan 2 fighter dan kebetulan nih normal-normal type yang kita punya di belakang juga bisa ngelawan ice type jadi ada ada wirelessnya enak enaknya lagi dari tim ini adalah apa kita nge-hard counter trevenant semua team semua pokemon di team kita nge-hard counter trevenant itu cuman cukup tau aja sama kita juga lumayan nge-hard counter kovagrikus jadi ghost-ghost yang pure ghost yang kerjaan yang lempar shadow ball itu kita libas mungkin frost agak tricky tapi untuk sisanya kita biasanya nge-hard counter next next kita bakal punya sepupunya nido double dark jadi kalau kalian inget itu kita punya tim yang umum banget dipakai itu nido queen double dark pas di apa namanya pas di great league disini ini sepupunya doang jadi mirip tapi kita punya jadi kayak variasinya doang jadi karena kita gak ada dark type disini ups apa itu karena kita gak punya dark type jadinya oke sorry bentar jadi benerin dulu jadi karena kita gak punya dark type jadinya kita bakal variasinya doang save shopnya kita pake leaky atau gridon lagi jadi kayak dari tadi kalian liat kan di gridon emang begitu kalau kalian gak punya leaky tangga gak punya gridon mau pake shadow snowflakes mau pake muncelak itu juga bisa ya sebenernya dan untuk cluster nya kita punya fighter di belakang jadi untuk fighter nya kenapa kita punya star fetch atau prime map itu sebenernya gara-gara kita punya si night slash jadi kita mau di belakang kita masih bisa gebuk dark type sorry bukan dark type kita masih bisa gebuk apa itu namanya ghost type oke next yang tim berikutnya itu kita pake tepang cicil disini timnya simple banget untuk varian yang atas kita punya leaky atau snorlax sebenernya sama aja leaky atau snorlax terus kita bakal punya hypno sama shadow nido queen shadow hypno sama shadow nido queen jadi kita fast refresher banget timnya jadi kita kita mainly gebuk ngelawan tuh pake fast move leak nya sakit poison feng poison poison siap sakit dirindukin sama hypno dia punya confusion lumayan sakit juga dan punch-punch nya lumayan nyicil kan jadi kita cicil terus pake move kasarnya kita bisa pokemon yang fast move fast move nya sakit dan charge move nya murah oke kalau yang bawahnya itu agak mirip bedanya mereka agak tebal di bawah jadinya kita yang enteng kalau dipukul kan jadi kita lagak hemat shield kalau di bawah oke jadi kalau kalian mau ngetesut orang guru kalian bisa pake varian yang manapun bisa pake leaky hypno orang guru atau kalian mau pake leaky crash orang guru atau kalian mau pake snorlax di depan terus orang guru di belakang itu juga oke itu juga playable jadi simple nya ini kita punya normal type delete dan kita punya 2 bodyguard nya untuk lawan fighter di belakang simple ya next untuk tim terakhir kita punya tim yang pura-pura meta jadi kita punya fighter lead kita punya media atau dioksis ini sebenernya kalau kalian gak punya jadi sebenernya itu dioksis itu kayak excel medicamp sebenernya kurang lebih aja cuma beda moveset doang ya sama save swap nya kita punya leaky grid dan lagi inget normal type nya bisa yang lain kalian bisa pake kayak tadi muncelak atau snorlax cuma 2 ini yang tebel dan spam nya lumayan bagus kan moveset nya gak ngedibuff diri sendiri yang bikin snorlax itu kurang enak karena dia ngedibuff diri sendiri sampe bikin muncelak itu kurang bagus itu karena dia punya bulldoze yang kurang bagus tapi untuk secara umum sebenernya leak body slam itu sakit banget atau kayak grid dan bullshit body slam itu juga sakit banget oh iya yang perlu diinget bandingnya grid dan sama leaky itu adalah leaky itu punya fast move pressure karena leaky itu sakit dan body slam ini shield sakit juga lama-lama kalau grid dan dia gak punya fast move pressure karena bulat itu gak sakit tapi body slam nya bakal jauh lebih cepat jadi dia lebih nge-slam charge terus sama untuk closernya kita bakal pake zanggus zanggus tuh gebuknya sakit banget jadi dengan tim ini kita harapannya kita bisa mendapetin shield kita habisin shield lawan terus kita simon 1 shield buat atau di nol shield juga gak apa-apa buat pake zanggus selama zanggus punya energi atau punya shield 1 zanggus bisa ngebunuh hampir semuanya apalagi yang super efektif karena close combat kan nah setelahnya juga sakit banget shadow clone nya juga sakit banget jadi kayak zanggus semuanya sakit bener-bener violence banget dan ya itu sakti lah ya kalau kalian oke gitu aja jadi rekomendasi tim dari gue mungkin nanti gue bakal mainin gue gak tau hari ini gue bakal main apa enggak soalnya kurang enak badan jadi gue belum tau nih gue ntar mau sering apa enggak paling habis ini tidur terus liat gue bangun terus bakal main apa enggak kalau enggak besok gue bakal main terus baru gue post deh dari tim-tim jadi kalian mau liat gue pake tim yang mana jadi kalau kalian seperti biasa sampai kita mulai video berikutnya dadah selamat menikmati